Guitarius, keuangan bagus Su K.T.U Su Udang Udang Temannya U Uus Emang lo kenal Uus? Maksudnya belum dengerin Kurt Cobain waktu itu Emang kalau ada orang yang meninggal gak sedih? Nah kalau yang meninggal Hitler? Iya kan keluarganya tadi Kata siapa? Kalau Hitler meninggal sedih gak? Aku? Sedih Hitler telah membunuh banyak orang Jumlah kan kayak Kasian ya Katanya pacarnya Dilan ya? Gimana cara menghadapi fans-fansnya Iqbal Yang gak terima lo jadi pacarnya? Kayaknya salah Dilan deh itu Lah kan Dilan Tentang di Belum Tahu Dimana mungkin banyak hal yang Gue sudah tahu tentang lo dan masyarakat juga tahu tentang lo Tapi mungkin Banyak juga yang masyarakat tidak tahu Makanya di Belum Tahu Oke Halo Gitu gak sih kalau peningnya? Mungkin lo harus kasih tahu ke masyarakat dulu Siapa lo Karena kan gak semuanya nonton Maksudnya Kayak ibu-ibu di Ujung Burung belum tentu tahu lo gitu Betul Ibu-ibu di Cirebon juga mungkin banyak yang gak tahu lo Jadi bisa lihat ke sini Lo tuh siapa sih? Halo semuanya Aku Raisa Ramadhani Aku penyanyi dari Sony Music Indonesia Jangan lupa doarin lagu-lagu aku Mau ngasih tahu apa Mau ngasih tahu apa Jangan Mau ngasih tahu apa Nyuruh dengar Tadi kan cuma ngasih tahu informasi Aku ngasih tahu Kalau aku nyanyi Dan jangan lupa doarin lagu-lagu aku Disini belum tahu Ini sangat spektakuler sekali Karena kita membawakan Pertanyaan-pertanyaan Berdasarkan level Oke Jadi ini ada level 1 Pedas Level 2 Eh lumayan pedas Level 3 sangat pedas Oke Tingkat kepedasan mempengaruhi pertanyaan Oke Semakin pedas Semakin mantap pertanyaannya Oke Kurang lebih kayak gitu Oke Berarti kita sudah siap level 1 ya Siap Oke Level 1 Yang sini yang pedas Nah Ini level 1 Ada tos tahu dulu Gila Tos tahu Enak Kita mulai pertanyaan 1 Pedas kan Pedas Pertanyaan 1 Level 1 Oke Musisi kan Iya Berarti tahu sound horek Sound horek Sound horek Sound horek Tahu kan Baru tahu sekarang sih Sound horek Punya tiktok kan Coba lihat Sound horek Sound horek Sound horek Joget Sudah sound horek Sound horek Joget Purbolinggo. Joget. Aku diboongin ya. Bener. Purbolinggo. Gak ada deh, Kak. Intinya sound horek itu sebuah tradisi. Nah. Oh, itu. Sudah mendudutan. Intinya sound horek sebuah tradisi memainkan audio kencang-kencang di desa. Sehingga rumah desa rusak. Aku tahu itu yang pakai mobil soundnya, kan? Enggak. Pakai truk. Iya, pakai mobil truk. Mobil sama truk kan, suatu hal yang berbeda. Maaf. Ada gitu. Eh, lu ke Prasa Senaya ini, naik apa? Naik truk? Nah, truk lu apa? Agia. Kecil, kan. Kan Agia bukan truk, kan? Iya, sih. Salah aku. Apa coba truk? Mobil yang gede banget. Shitayo. Shitayo kan truk? Bis itu. Bunga pelatih. Shitayo. Ah, iya ya. Jangan suka nge-critic pelatih lah. Maaf, Maaf. Enggak lagi aku kritik. Jadi gimana pendapat tentang sound horek? Kreatif. Tapi agak merugikan. Ah, jadi haus nih. Minum dulu deh. Aku juga ini, boleh gak? Wah, enak sekali endorse you. Endorse you. Endorse you. Wow, segar. Banget. Endorse you. Jadi gimana sound horek? Bagus menurut aku. Gitu dong. Coba. Coba kalau jadi politisi gitu. Bagaimana tentang Indonesia? Bagus menurutku. Ya kan, makanya aku jadi musisi, gak jadi politisi. Ya kan, sound horek musisi. Benar sih. Tapi kayak banyak yang merugikan masyarakat. Enggak suka sound horek. Karena kacanya pada pecah. Suka. Tadi dikata banyak merugikan. Coba kayaknya tempatnya jangan yang terlalu padat penduduk gitu loh. Harus di mana kalau gitu? Lapangan. Mau ngelawak ya maksudnya? Enggak. Tadi di lapangan. Iya, biar gak ada yang pecah kacanya. Yang pecah apa dong? Masyarakat ya, seru. Pecah masyarakat. Oke, itu pertanyaan level satu. Oke. Ada lagi sebenarnya level satu. Kenapa namanya Raisa? Kan udah kebanyakan nama Raisa. Kejam tunggu. Raisa Adriana itu. Mana? Sandra namanya? Iya. Bukan Raisa Saraswati. Itu Isyana. Iya, kenapa namanya siapa sih? Aku. Raisa Ramadhani. Kenapa gak Ramadhani aja? Raisa udah kebanyakan. Ada Raisa Isyana tadi. Terus ada Raisa Bernadia. Raisa Ivanka. Apa ada juga itu? Ada. Raisa Dimitri. Raisa Dimitri. Good it be love. Itu Raisa Andriana masih? Kurasa akutlah jatuh cinta. Bukan aku Raisa itu. Ih, Raisa Astonino. Nanti aku cek itu deh. Kenapa namanya Raisa? Gak kebanyakan. Eh, tau Raisa gak? Oh, Raisa yang kurasa aku jatuh cinta ya? Oh, bukan. Bukan ini Raisa yang itu. Oh, yang Shani. Bukan, bukan Raisa yang itu. Oh, Raisa Malam Suntuk. Bukan. Ya, kan tinggal kasih tau aja Raisa Ramadhani. Raisa Ramadhani yang mana ya? Oh, lahirnya pasti bulan Ramadhan ya? Iya. Kayak gitu doang. Iya, jadi itu ciri khas aku loh. Lahirnya bulan Ramadhan berarti dia Raisanya. Ya, Gilang Ramadhan juga lahirnya bulan Ramadhan. Iya kan? Betul. Terus apa bedanya Raisa Ramadhan sama Gilang Ramadhan? Gilang Ramadhan penyanyi juga. Gilang Ramadhan kan drummer. Eh, aku penyanyi. Beda dong. Tapi bisa main drum gak? Gak bisa. Kok kayak gitu doang bisa? Coba. Salah. Kayaknya salah. Oke. Jadi kenapa namanya gak Ramadhani aja? Biar lengkap dong. Kan orang tua aku udah kasih nama. Jadi kalau udah dipakai. Maka binti juga lah dong kalau lengkap. Itu kalau nanti, Kak. Iya kan lengkap itu. Gak selengkap itu. Raisa Ramadhani, binti. Nama bapak lu, terus NIK 327, alamat Furbalinggo. Itu kalau bikin visa gak sih? Kalau mau manggungin Raisa Ramadhani aja. Gak usah ngelawak mulut. Gak, aku gak ngelawak. Gua harus terus jadinya. Oke. Tapi lawakan terbaik lu apa? Gak ada. Kan gak jadi pelawak. Oke, kita jadi gak mau namanya Ramadhani aja? Enggak. Kenapa? Gimana kalau Raisa menunggu? Eh, Raisa siapa nih? Ikut-ikut gue. Eh? Ikut-ikut gue. Kita Raisa gitu gimana? Enggak lah. Kan dia baik ya. Dia tau dari mana emang kenal? Emang punya WhatsApp-nya? Enggak punya sih. Dia tau dari mana dia baik. Gimana kalau dia jahat? Keliatannya baik lah dia. Keliatannya doang kan? Aku fans loh. Banyak politikus keliatannya baik. Ternyata baik. Ternyata baik aja. Jadi gak mau namanya Ramadhani aja? Enggak. Raisa Ramadhani tetep. R Ramadhani gak? R. Ramadhani. Udah kebanyakan sama Raisa. Aku tetep punya Raisa Ramadhani, Kak. Tapi R. Ramadhani bisa. R. Ramadhani. Next. Sekarang level 2. Level pertanyaannya lebih mantep lagi. Ini level 2 harusnya lebih pedas ya. Terus tau dulu. Itu kenapa ya? Ada apa? Enggak, enggak. Coba lihat ya. Enggak, bukan apa-apa. Gak, enggak. Enggak ada apa-apa. Tidak. Tidak ya. Level 2, pertanyaan lebih personal. Lahir tahun 11 Desember, gimana rasanya bisa sama dengan lagu gigi? Salah itu. Kok lahir 5 Desember? Lahir 5 Desember, gimana rasanya bisa sama dengan lagu gigi? Beda jadinya dong. Lalu lagu gigi kan 11 Januari. 11 Januari sama 5 Desember kan dekat. Beda sebulan. Zodiacnya jadi beda. Eh, sama-sama Taurus. Sakitariol. Emang kalau 11 Januari apa? Capricorn. Lagu gigi? Eh. Oh, iya. Berapa jumlah gigi Arman Maulana? 36. 32. Eh. Jadi gimana rasanya sama dengan lagu Arman Maulana? Deket. Maksudnya engkau bawa di nasa. Dalam sinuka. Kau secau. Dim tangan. Daman. Dan sejata. Deket. Mereka lagi. Mereka lagi itu. Kau bawa hidupku ke... Jadi gimana lagunya sama dengan lagu gigi? Beda. Next. Orang yang lahir dalam rentang... Berarti Sagittarius ya? Iya. Orang yang lahir dalam rentang waktu Sagittarius dikenal sebagai optimis, petualang, dan suka kebebasan. Mereka senang menjelajahi dunia dan mencari pengalaman baru. Emang lo suka kebebasan? Semuanya suka gak sih? Emang lo suka kebebasan? Suka. Fuck the rule ya? Enggak dong. Mesti stay on the rule. Tapi suka kebebasan. Kalo bikin musik kan harus bebas, harus lepas. Tapi bagaimana? Iya dong. Mereka bilang, pemerintah Zimbabwey kurang ajar gitu. Enggak. Mereka kebebasan? Coba maksudnya kayak... Pemerintah Ghana gak ada nama gitu. Tuh lagu apa? Pemerintah Ghana. Oh iya. Kalo kebencian rakyat Ghana pasti ada. Jadi kebebasan kan? Berarti boleh bikin lagu gitu. Ada aja yang bikin lagu kayak gitu. Emang ada pemerintah Ghana gak punya nama? Kayaknya gak ada kayak gitu. Pus Afrika. Pemerintah Ghana gak punya nama. Masa kayak gini? Enggak ada sih ya. Belum ada. Terus kebebasan yang maksudnya apa? Mau pakein instrumen apa? Liriknya apa gitu-gitu. Emang instrumen apa sebutkan 32 jenis instrumen selain suling dan juga suling bambu? Banyak banget sih kak. Gitar, drum. Bass. Bass. Keyboard. Keyboard. Piano. Piano. Eee... Seksofon. Ih jorok banget malu sih. Ah! Nah itulah. Sagittarius tapi kan Sagittarius keuangan bagus. Sagittarius keuangannya bagus? Sagittarius keuangan bagus. Suka sate U. Sus. Udang. Udang. Temannya U. Uus. Emang lo kenal Uus? Enggak. Tapi kan Sagittarius? Apa? Harusnya kenal Uus tau. Kenapa gitu? Ya karena Sagittarius berkawan. Karena orang yang lahir dalam retak waktu Sagittarius dikenal sebagai optimis, petualang, dan suka kebebasan. Ya. Jadi Sagittarius tuh sebenarnya sedih. Karena mereka suka bertualang. Orang-orang yang suka bertualang tuh kadang mencari pelarian dari suatu hal yang tidak ada. Asik. Mencari pelarian dari... Tapi Sagittarius tuh bagaimana menurut lu Sagittarius? Keren. Lalu kenapa narsis banget? Karena Sagittarius itu tulus. Kata siapa tulus Sagittarius? Kata teman-teman Sagittarius apa? Orang tulus lahir yang bukan bulan Desember? Bukan. Teman-teman tulus ini ya? Gajah ya? Nyanyi-nyanyi gajah? Enggak. Terus kenapa ngira tulus Sagittarius? Tulus maksudnya tulus itu kata, bukan penyanyi tulus. Ya tulus kan juga kata. Maksudnya nama kan juga kata ya? Ya kan tulus juga keren. Jadi Sagittarius... Tapi bilang tulus jelek. Gak ada. Ada pembenci tulus. Bukan aku. Pembenci tulus bisa dibilang tulus gak ya? Tulus membenci bisa kan berarti. Aku kurang tahu ya. Berarti kita masuk ke level 3 sekarang. Lebih personal lagi pertanyaan. Personal, oke. Sangat-sangat dark juga. Bisa berbicara macam-macam. Tulus tahu dulu. Menggemar satu direksi gak? One Direction? Dulu ya? Sekarang gak. Dulu kayak lagi... Menggemari-menggemarinya. Sekarang... Sekarang gak. Suka aja. Pas liampein meninggal gimana? Sedih lah. Shock. Kan banyak yang gak suka liampein juga. Berarti lu suka? Suka. Kan liampein jahat. Katanya. Lu jahat? Iya. Katanya banyak kasus liampein. Itu dia di framing aja gak sih? Iya. Kepasih apa? Feeling aku sih dia tulus. Tulus lagi? Jadi liampein nyanyi gajah? Hah? Gajah, gajah kecil. Aku mau tanya. Apakah kamu di kebun binatang? Tidak takut setan. Oh, gue kayak gitu ya, Kak? Oe, 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 layempin. Itu namamu. Atau lagu liampein? Bukan. Lampen mah lagunya. I never forgot a song that the song is a day. Whenever we walk. Oh, oh. You don't know you're sad if you're a fool. Beautiful. Jadi gak apa-apa liampein? Jadi sedih apa gak liampein? Sedih. Sedih banget lah. Kenapa sedih? Masih muda. Ya, Kurt Cobain juga lebih muda. Ya, sedih gak pas Kurt Cobain gak ada? Enggak. Kenapa? Kan belum lahir. Ya udah deh. Maksudnya belum dengerin Kurt Cobain waktu itu. Emang kalau ada orang yang meninggal gak sedih? Nah, kalau yang meninggal Hitler? Ya kan keluarganya tadi. Kata siapa? Kalau Hitler meninggal sedih gak? Aku. Sedih. Hitler telah membunuh banyak orang. Cuma kan kayak kasihan ya. Kasian. Kalau Piccolo? Piccolo siapa? Raja Iblis Piccolo meninggal gimana? Gak sedih lah. Lah, Piccolo malah baik. Piccolo siapa? Menolong Gohan. Jadi ngerti ilmu. Gohan tuh siapa? Aku belum kenal. Anaknya Goku. Goku. Anaknya Cici. Cici. Hero. Bukan Cici Peik. Bukan. Hero Mobile Legends. Siapa Hero Mobile Legends? Cici ada. Gatot kaca. Iya, ada grok juga. Next. Katanya pacarnya Dilan ya. Gimana cara menghadapi fans-fansnya Iqbal yang gak terima lu jadi pacarnya? Kayaknya salah Dilan deh itu. Lah kan Dilan. Hidup itu berat. Hidup itu berat. Rindu itu berat. Rindu itu berat. Seperti badanmu. Dilan ngomong gitu? Emang Dilan ngomong gimana? Oh iya. Rindu teh berat. Iya kan Sunda gitu. Iya tapi aku beda Dilan. Hah? Beda Dilan? Maksudnya gimana? Dilan kan hanya satu. Dilan ada lagi yang baru. Dih aneh banget. Gak ada lah. Pemerannya. Dilan emang satu. Ya pemerannya Iqbal Ramadhan kan? Ada lagi. Arbani namanya. Iqbal Arbani. Iqbal Ramadhan satu orang. Arbani satu orang. Beda. Berarti sama ya? Sekeluarga ya sama lu? Kan Raisa Ramadhan. Iqbal adek lu. Lu mau cari adek lu sendiri? Kakak lu. Lu mau cari kakak lu sendiri? Bapak lu. Lu mau cari bapak lu sendiri? Kakek lu. Lu mau cari kakek lu sendiri? Uyut lu. Lu mau cari uyut lu sendiri? Jadi Iqbal itu siapa? Aku malah gak kenal Iqbal siapa. Iqbal eh. Iya tau. Cuma gak kenal. Iqbal titik E. Tau aku. Iqbal. Temennya Biyawan. Tau. Temenannya mereka? Kayaknya udah musuhan deh. Iqbal. 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 Iya. Iqbal Dilan. Tau. Jadi gimana cara. Ah lu mah pacaran Iqbal. Najis deh. Masalahnya bukan aku pacaran Iqbal. Kok gak diakuin? Masih hati ya sepertinya? Emang gak pacaran sama Iqbal. Tapi kan Iqbal Dilan. Bukan Dilan yang Iqbal. Dilan yang mana? Ada namanya Arbani. Awas kalau bukan Dilan itu. Dilan Arbaik itu siapa? Arbaik. Arbani. Arbaik kan ayam di Arab. Arbaik. Arbaik. Ini Dilan Arbani. Iya. Oh kerudung. Arbani. Iya. Arbani. Arbani. Arbani Ramal. Iqbal Arbani. Bukan aku gak pacaran sama Iqbal. Tapi mau pacaran sama Iqbal. Enggak dong. Sama Arbani mau. Mau. Iqbal Arbani. Arbani aja. Arbani asis aja. Arbani itu siapa sih? Dia aktor. Dilan. Jadi Dilan. Iqbal. Bukan jadi Iqbal. Jadi Dilan. Dilan. Agak jelas. Agak jelas. Sudahlah. Sulap. Sulap. Jadi ada sulap. Ada sulap. Silahkan Praga. Praga. Ini akan ada Praga. Terus ini akan diikat. Sulap. Ini sulap. Bisa lepas Gak bisa lepas Bisa lepas Gak bisa kan? Susah Diam dulu ya Bilang stop dimana aja Stop Kasih lihat kamera Kasih lihat kawan-kawan crew Sudah Silahkan ntar lagi Gimana aja? Mau diaduk? Gak apa-apa Untuk pertama kali di dunia Untuk pertama kali di dunia Sebutkan kartunya Sebutkan kartunya? Empat kuning Gak usah dikulauin Tadi kan diikat ya? Tadi diikat Coba Harusnya Harusnya Iketannya hilang Tadi kan diikat ya? Iya Kok bisa? Belum sampai disitu Tadi ada ikutannya Belum sampai disitu Oke Coba lihat Gampong Aku bisa BorOff 元-tadi K soprnell Kata 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 Kasta